Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus, juru selamat kita semuanya. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Saya percaya kita semuanya ada di dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Biji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, singkapkan kebenaranmu atas setiap kami semuanya. Rok Kudus celikan kami untuk kami memahami firmanmu. Dalam namamu kami berdoa, haleluya. Amen. Kita bertemu kembali di dalam program Heart Saying of Jesus. Dan kali ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang termasuk yang cukup sulit, Saudara, untuk dimengerti. Dan ucapan ini adalah, enyahlah iblis. Satu ucapan yang diucapkannya justru kepada Petrus sendiri. Apa maksudnya? Kita mau baca sama-sama di dalam Injil Matius, pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 mulai. Kita buka sama-sama di dalam Injil Matius, pasal yang ke-16, ayat yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala, ahli-ahli taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya? Seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Sebab anak manusia datang, akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Jalinan teks di dalam ayat-ayat ini. Yesus pada waktu itu mulai menyatakan kepada murid-muridnya, setelah, bahkan setelah Petrus mengakui dia sebagai Mesias. Petrus diinspire oleh roh kudus, dan dia menyatakan Yesus sebagai Mesias, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Wow! Satu pernyataan yang luar biasa. Bahkan Yesus berkata, Berbahagia lah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang menyatakan itu, Bapak yang menyatakan itu kepadamu. Wow, saudara. Tapi setelah peristiwa itu, terjadilah peristiwa ini. Bahwa Yesus mulai menyatakan bahwa kemesiasannya bukan Mesias duniawi, bukan Mesias politik. Dia datang bukan untuk menjadi kaisar di Roma. Yesus datang bukan untuk menjadi pahlawan politik di Israel. Tapi dia harus pergi, saudara. Dikatakan apa? Bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mau menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menderita, yang tertulis di dalam kitab Yesaya, pasal 52-53. Kalau kita lihat itu, itu adalah teks mesianik, saudara. Nubuatan-nubuatan mesianik yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Ditulis 700 tahun sebelum Yesus. Dan tahu gak, saudara, bahwa Yesaya 53 ini adalah pasal yang disembunyikan oleh para rabi Yahudi. Ketika mereka membaca, ada pembacaan Taurat, saudara ya, aftara pembacaan Taurat yang rutin dilakukan, saudara. Tapi ketika mereka selesai di pasal 52, mereka selalu loncat ke pasal 54. Mengapa? Karena mereka menyembunyikan pasal 53 ini. 2000 tahun, saudara, disembunyikan dari banyak sekali orang-orang Yahudi. Ya puji Tuhan, dengan zaman internet semacam ini, tidak bisa lagi dipendung. Penginjilan-penginjilan di kalangan orang-orang Yahudi di Israel sana, begitu masifnya. Dan rahasia Yesaya 53 ini selalu diungkapkan, ya, di dalam mereka semua. Dan ada banyak pertobatan terjadi di kalangan saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi, saudara, di seluruh dunia. Puji Tuhan untuk hal itu. Ya, mari kita lihat, saudara, disini. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias yang menderita, yang akan menebus dosa, mati, bangkit pada hari ketiga. Lalu kemudian Petrus langsung, karena kita tahu Petrus ini adalah orang yang ekstrovet, saudara. Ya, dia reaksioner sekali. Langsung menarik Yesus ke samping, maksudnya baik ya, menegur Yesus. Tidak dijauhkan daripada hal itu. Sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maksudnya baik ya, saudara ya. Wow, kelihatannya ini murid yang sangat berbakti sekali ini. Ya, yang selalu ingin memikirkan yang terbaik untuk gurunya ini. Kelihatannya seperti itu. Tapi tahukah, saudara, Bapak-Ibu, dari sini kita bisa belajar pemaksud baik kita, ya, tindakan baik kita, simpati kita, atau empati kita, terhadap seseorang, kadangkala justru itu bukan hal yang tepat untuk orang itu. Mengapa, saudara? Karena Allah mungkin punya hal yang lain yang dia mau kerjakan dalam diri seseorang, ketika seorang saudara atau saudari kita sedang mengalami sesuatu yang buruk, contohnya. Kalau itu terjadi, secara otomatis ya, kita pasti akan selalu simpati dan empati. Kalau itu bicara kehilangan, kita pasti akan simpati dan empati. Kita akan bicara bahwa kita akan turut bersimpati, turut berduka cita. Kita pasti akan ngomong hal-hal yang teologi, yang baik, yang menghibur. Tapi dalam konteks ini, rupanya, kata-kata baik itu, kalimat perhatian dari Petrus itu, saudara, itu bukan kalimat yang tepat pada waktu itu. Mengapa? Nah, disinilah yang harus kita mengerti, saudara. Rupanya, Petrus yang tadinya diinspire oleh roh kudus, dengan memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita, bukan Mesias politik, Mesias yang menebus dosa umat manusia, bukan Mesias dalam pahlawan politik, saudara. Rupanya lupa. Petrus ngomong, Tuhan, enggak, enggak, enggak sekali-kali terjadi. Allah menjauhkan itu daripadamu. Hal itu sekali-kali, tidak akan menimpa engkau. Wow, saudara. Apa maksudnya? Rupanya Petrus kembali lagi ke, yang awal tadi. Ya, rupanya, anggapan bahwa Yesus adalah Mesias politik itu, masih melekat, saudara. Tidak sepenuhnya berubah. Petrus punya maksud. Dan ini yang kemudian Yesus nanti maksud, Yesus kemudian nanti akan toho di ayat selanjutnya. Dia punya maksud, bahwa kalau Yesus naik jadi pahlawan, saudara, ya kan, jadi pemerintah minimal, dia akan jadi tangan kanannya, kan, dapat jatah, dapat bagian, dapat jabatan, dan semuanya. Dia harus dukung Yesus, jangan sampai itu terjadi, kalau Yesus mati, waduh, mungkin, rencananya, planningnya tidak bisa lagi tergenapi. Kemungkinan, dukungan Petrus kepada Yesus itu, tidak murni, saudara. Dalam dunia, hari ini, di mana kita hidup, hal-hal semacam itu, biasanya kita dapati di mana-mana. Betul, saudara? Kita tidak pernah tahu loh, orang mendukung kita nih, tulus atau enggak tulus. Tidak tahu, saudara. Kita tidak pernah tahu, motif hati, maksud hati, orang-orang, bahkan orang-orang di sekitar kita, orang yang terdekat dengan kita. Kita tidak pernah tahu, betul-betul motifnya nih, baik, tulus atau enggak, enggak tahu. Nanti dari buahnya akan terlihat semuanya kok. Dari prinsip hidupnya akan terlihat semuanya kok. Jadi Bapak Ibu ya, jangan senang ya, kalau orang itu baik-baikin kita terus, ngomongnya baik-baikin kita terus, dalam ternak kutip sedikit-sedikit jilat-jilat, saudara, dalam ternak kutip. Jangan terpukau, jangan tertipu dengan itu. Karena isi hati orang sebenarnya, tidak pernah tahu, nanti buahnya, dari buahnya akan terlihat. Buahnya akan terlihat. Di masa-masa kritis, masa-masa krisis, akan terlihat siapa sebetulnya orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Well, saudara, mari kita tidak terpukau dengan pujian atau dukungan manusia. Kita hargai itu semuanya, biarkan semuanya kembali kepada Allah saja. Iman kita harus lurus, hati kita harus lurus kepada Allah. Bukan kepada dukung-mendukung ini dan itu. Karena dalam sistem manusia, biasanya habis manis, sepah dibuang. Mari kita sadar akan hal ini. Tapi Yesus kemudian berreaksi kepada Petrus. Dan dia berkata apa? Saudara, enyalah iblis. Nah, kita harus sedikit refer kepada teks asli. Kata iblis di sini, bukan merujuk kepada the definite article, the satan. Bukan merujuk kepada pribadi si setan itu. Dengan demikian kita tahu bahwa Yesus tidak menyamakan Petrus dengan setan itu, si setan itu. Tetapi arti atau makna kata iblis dalam teks ini, itu adalah lawan atau musuh. Saudara, ini bukan tentang pribadi si setan, tapi ini adalah lawan. Karena kata-kata itu, kata iblis saudara, itu bisa berbagai macam makna tergantung konteks dari dalam kalimatnya. Jadi sebetulnya, Yesus dan berkata kepada Petrus, kamu jangan jadi lawanku dalam hal ini. Kamu jangan jadi musuhku dalam hal ini. Petrus, kenapa? Jelas dengan kata-kata selanjutnya saudara. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kata Petrus, itu batu yang kecil. Batu kecil saudara. Hei Petrus, kamu jangan jadi hei batu kecil, jangan jadi batu sandungan bagiku. Batu sandungan itu berarti sudah besar saudara. bisa menyandung orang. Orang bisa jatuh karena tersandung batu itu. Hati-hati Petrus ya, kalau kamu tidak meluruskan pemahamanmu, tidak menyelaraskan maksud-maksud hatimu, sesuai dengan maksud dan kehendak Allah saja, sekalipun itu mungkin tidak enak bagimu, hati-hati, engkau bisa berubah loh. Jadi dari batu kecil, jadi batu besar yang bisa menyandung orang lain. jangan jadi batu sandungan bagiku Petrus. Hei batu kecil, jangan kau jadi batu besar yang bisa menyandung aku. Ini rencana Allah. Ini adalah desain Allah bagiku, misi Allah bagiku ada di dunia. Jangan engkau berusaha jadi musuhku dan menggagalkan itu semuanya. Kira-kira demikianlah apa yang Yesus maksudkan saudara. Maka dari itu sebetulnya hal-hal baik, maksud baik, intensi yang baik, belum tentu sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Kita harus betul-betul bisa jeli dan peka dalam membedakan hal-hal ini saudara. Nyalah iblis, nyalah musuh, jangan kau jadi musuhku. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Betul kan saudara? Lihat kan? Petrus memikirkan yang duniawi. Bukan pikiran Allah. Apa yang bisa aku dapatkan? Kalau Yesus jadi pemimpin, jadi pahlawan. Minimal aku akan jadi ini. Minimal aku jadi itu. Punya proyeksi. Wow. Saudara, tahu lah saudara. Semua proyeksi-proyeksi yang tidak kudus di dalam kerajaan Allah akan dibuyarkan oleh Tuhan semuanya. Apapun itu. Sebuah proyeksi-proyeksi yang tidak kudus. Tindakan-tindakan tersembunyi. Motif-motif yang tersembunyi. Intrik. Trik dan intrik. Yang tidak kudus. Akan Tuhan bongkar. Buyarkan semuanya. Kejadian yang sama juga terjadi di Menara Babel. Bukan saudara? Engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan. Melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Mari hari ini kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Saudara, kalau kehendak Allah bagi kita adalah hal yang sulit bagi kita. Jangan kita jauh itu. Terima itu. Hadapi itu. Berjuang dengan itu, saudara. Karena itu kehendak Allah. Jangan cari shortcut dalam hidup ini. Manusia itu senangnya shortcut-shortcut ya. Jalan pintas-jalan pintas. Enak shortcut itu. Lebih cepat sampai. Lebih cepat ini. Lebih cepat itu. Saudara, sekarang ini zaman instan orang yang cepat semuanya cepat-cepat-cepat-cepat. Kalau bisa cepat, ngapain lambat? Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa shortcut, tidak bisa cepat. Hal-hal yang indah dalam hidup ini hanya akan terjadi dengan jalan yang susah. Bukan jalan pintas shortcut. Saudara, Yesus sedang menunjukkan motif dan isi hati banyak sekali orang pada hari itu dan juga masih relevan sampai hari ini. Apa motif kita ikut, Yesus? Apakah masih sama seperti Petrus, Saudara? Begitu Yesus ngomong yang agak sulit sedikit. Yesus ngomong penderitaan. Yesus ngomong perjuangan. Lalu kita ingin shortcut itu. Kita buang itu jauh-jauh. Dan kita ganti itu dengan semua yang manis, yang enak, yang manis, yang enak. Dan kita ajarkan, kita drive itu kepada jemaat. Sehingga mereka terjadi yang namanya komplikasi dalam kerohanian jemaat. Jemaat tidak lagi mengerti harga untuk ikut Yesus yang mereka mengerti hanyalah berkat yang manis-manis belaka. Apakah itu, Saudara? Mari kita bertobat sama-sama. Mari kita luruskan kembali ajaran kita. Mari kita luruskan kembali kotbah kita. Mari kita luruskan kembali semua yang bengkok-bengkok itu di dalam hidup dan hati kita. Mari kita kembali kepada firman Allah yang membebaskan itu. Kemudian Yesus tekankan sekali lagi, tekankan sekali lagi. Ayat 24 Setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Pikul salib, ikut aku. Tidak pernah berubah, Saudara. Ikut Yesus itu ya. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Sangkal dirimu setiap hari, pikul salibmu setiap saat, ikut aku. Titik. Tidak ada koma. Tidak ada koma. Hanya titik, Saudara. Will you still follow me? Will you still follow me? Will you still follow Christ? Haleluya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Arang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Apa gunanya orang punya seluruh isi dunia, tapi kehilangan nyawanya? Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi malekat-malekatnya. Oh, Saudara. This is the second coming of Christ. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Inilah keadilan Allah. Anak manusia akan datang. Langit akan terbuka. Anak Allah datang. Dengan kemuliaan Bapak. Diiringi oleh malekat-malekat yang kudus. Kita akan melihat itu, Saudara. dan penghakiman dimulai di sana. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, diantara orang yang hadir di sini, tidak akan ada yang tidak akan mati. Saudara, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Mari kita luruskan apa yang bengkok. Mari kita kembali kepada kredo lama ini. Kepada kredo yang paling asli, yang keluar dari mulut Yesus. Ikut aku. Bukan karena ini dan itu. Ikutlah aku. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Ikutlah aku. Jangan jadi batu sandungan bagi rencana Allah. Tapi jadilah pendukung yang setia. Rencana Allah dalam hidup Saudara. Apapun itu, sekalipun itu mungkin penuh dengan jalan perjuangan. Sekalipun itu mungkin penuh dengan jalan yang tidak mudah. Jalan yang sempit, yang bergerikil tajam. Biarlah kita setuju dengan Allah. Dan jangan jadi musuh Allah di dalam segala rencana Allah yang telah ditetapkannya. Bagi hidup kita. Atau bagi rencana Allah. Bagi hal-hal yang lain di dalam kehidupan ini. Amen. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Anda belajar sesuatu. Kiranya hari ini kita semuanya menjadi the friends of God. Friends of God. Teman-teman Allah. Sahabat-sahabat Allah. Bukan musuh Allah. Dan kita berkata, Ya Tuhan, let thy will be done. Ya Tuhan, kehendakmu jadi di dalam aku. Di dalam gereja aku. Dalam pelayananku. Dalam hidupku. Dalam kesehatanku. Dalam keluarga ku. Dalam seluruh segi kehidupanku. Your will be done. Kehendakmu yang terjadi. Amen. 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 Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus. Biar kehendakmu jati dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi sahabat-sahabatmu yang berkata, let your will be done. Kami mau hidup, menyangkal diri, memikul salib, mengikut engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Setuju dengan Allah dalam setiap pilihanmu dalam kehidupan kami. Amen ya Tuhan. Amen ya Tuhan. Amen ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Shalom. Alhamdulillah. Hamasyah. God bless you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. God bless you. kasih. Terima kasih.